Menarik nih Sinta kali ini dari dunia olahraga karena Indonesia berhasil menghelat pergelaran MotoGP untuk pertama kalinya setelah absen selama 25 tahun. Ya pembalap Red Bull KT Emiguel Oliveira keluar jadi juaranya. Balapan MotoGP kelas para Raja Ampat ini sempat terhenti imbas Madalika di guyur hujan lebat. Balapan yang dijatuhkan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat itu baru bisa dimulai pada pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Ya sirkuit Madalika yang menjadi pendatang baru di kalender MotoGP ini membuat para pembalap harus mencari settingan yang tepat dengan lintasan yang memiliki panjang 4,31 km ini. Pembalap Honda Mark Marquez harus absen dari balapan MotoGP karena kecelakaan parah saat warming up. Pemerintah mengakui dibalik kesuksesan menyelenggarkan MotoGP tahun ini masih banyak catatan yang perlu diperbaiki untuk tahun depan. Mulai dari aspal yang terkelupas seperti yang dikeluhkan pembalap hingga kemacetan panjang pasca balapan. Miguel Oliveira berhasil memenangkan balapan MotoGP Madalika di susul Fabio Quartararo di podium kedua. Oliveira jadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis di susul Quartararo dan Joan Zarco di podium kedua dan ketiga. Ia balapannya sudah selesai Ana tapi banyak sekali nih cerita yang pengen kita bagi ya Ana ya. Terkait balapan MotoGP di sirkuit Pertamina Madalika ini. Salah satunya yang menarik perhatian masyarakat dunia ya ini hadirnya pawang hujan rara istihati. Sosok sang pawang ini muncul di area lintasan sambil membawa cawan dan dupa untuk menghentikan hujan. Iya memang ini mbak rara ini membuat jadi salfok ya banyak yang salah fokus begitu. Karena mengagetkan banyak pihak ya karena mungkin selama gelaran MotoGP berlangsung baru kali ini kayaknya ada yang namanya pawang hujan. Dan juga muncul di tengah sirkuit begitu bahkan sempat diliput oleh media juga ya kalau kita lihat ya. Tapi di tengah pro dan kontra berhasil atau tidaknya akhirnya mbak rara ini menghentikan hujan. Satu yang pasti ini bayarannya gede banget loh ternyata sih. Ini bahkan katanya mencapai 3 digit alias ratusan juta. Wah saya harus belajar nih kayaknya bagaimana caranya jadi pawang hujan. Wah tapi usut punya usut rara istihati ini merupakan sosok pawang hujan pelat merah. Kenapa pelat merah? Karena udah sering katanya digunakan oleh BUMN kita untuk mengawal acara-acara besar termasuk acara kenegaraan bahkan pelantikan presiden sekalipun. Wow ini tarifnya pasti memang luar biasa ya karena pengalamannya mungkin sudah sangat banyak sekali. Tapi terlepas dari sosok mbak rara ini kita patut berbangga juga ya sintakan Indonesia bisa sukses membuktikan sekali lagi kita bisa menghentikan event internasional. Dan semoga pada tahun-tahun berikutnya Indonesia masih terus berbenah terutama hal-hal minor nih yang mengganggu balapan atau pasca balapan begitu ya supaya makin baik lagi. Ke depannya ya. Ya betul. Dan ini yang juga kita tunggu nih informasi berikutnya terkait dengan perusahaan aset manajemen milik Ustadz Yusuf Mansur, Paytrend Asset Management yang mengumumkan rencana penjualan 100% saham perseroan. Direksi Paytrend memastikan jika 100% saham perseroan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham akan dibeli oleh pihak lain. Meski begitu pelaksanaan jual-beli tersebut hanya akan dilakukan setelah ada persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya. Ustadz Yusuf Mansur secara pribadi belum memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait aksi korporasi perusahaannya. Namun Direktur Utama Paytrend Asset Management, Ayu Widuri mengungkapkan rencana penjualan saham itu memang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekedar informasi, dana kelolaan Paytrend Asset Management per Februari 2022 tinggal 1,6 miliar rupiah alias turun jauh dibandingkan periode tahun 2021 yang masih berada di kisaran 13 miliar rupiah. Sementara di 2019, dana kelolaan Asset Management ini sempat mencapai puncak di 33,9 miliar rupiah. Akhirnya ya Sinta, bisnis Ustadz Yusuf Mansur ini dijual juga. Yang menjadi pertanyaan, ini siapa yang beli ya dan apalagi menjualannya ada hubungannya dengan berbagai gugatan hukum yang ditujukan kepada Ustadz Mansur terkait dengan bisnisnya. Ini yang mungkin perlu disampaikan lebih transparan lagi ya ke masyarakat. Iya, tapi apalagi yang terbaru ini kan gugatannya nggak main-main ya. Ini jumlahnya luar biasa nih. Ada 98,7 triliun rupiah. Dan gugatannya diajukan Zaini Mustafa ke pengadilan negeri Jakarta Selatan atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi. Wow, banyak sekali ya Sinta ya. Padahal tadi catatan dana kelolaan Asset Managementnya secara resmi aja ini tidak pernah tercatat sampai 1 triliun. Tadi paling banyak 33 miliar begitu ya dan untuk ukuran Asset Management ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Betul sekali, Ana. Tapi kalau mengingat ini bukan gugatan pertama yang ditujukan ke perusahaan Ustadz Mansur dan kasusnya lagi-lagi sama yaitu tuduhan wanprestasi memang patut ditelisik lebih dalam. Sebenarnya produk investasinya ini apa aja ya, Ana ya? Iya, dan yang punya orang yang citranya bagus sebenarnya di publik. Basisnya katanya syariah dan sudah ada izin juga dari OJK. Jadi sebenarnya wajar sih kalau banyak yang tertarik dan akhirnya jadi percaya untuk berinvestasi di perusahaan ini. Betul, Ana. Tapi lagi-lagi kembali ke basic investasinya ya. Pertama, yang diinvestasikan harus uang dingin. Kedua, pastikan tahu di mana kita berinvestasi dan apa basisnya, gimana cara kerjanya. Kalau enggak ya kita bisa-bisa aja jadi korban investasi lanjutnya, Ana ya? Iya, betul sekali. Jangan sampai ya ada korban-korban berikutnya untuk investasi bodong. Karena tentu kasus ini bukan kasus yang pertama terjadi di perusahaan-perusahaan investasi. Dan ini juga yang menarik berikutnya adalah informasi terkait dengan tarif pajak, Cinta. Iya, tarif pajak penambahan nilai naik bulan depan dari 10% menjadi 11%. Ini berlaku pada 1 April mendatang. Meski sebagian pihak keberatan, pemerintah menyebut kenaikan tarif pajak ini bertujuan untuk memberikan keadilan perpajakan bagi seluruh masyarakat, bukan untuk memberatkan. Pemerintah menilai aturan pajak yang baru akan mengatur barang-barang yang kena PPN dengan lebih seimbang. Misalnya ada sejumlah item yang PPN-nya naik menjadi 11%, namun ada sejumlah komoditas yang PPN-nya tetap dipertahankan di 10%. Selain itu ada juga beberapa barang dan jasa yang dikenakan pajak dengan tarif hanya sampai 3% saja. Dengan demikian aturan yang baru akan memuat perpajakan dengan lebih detail dan transparan. Jadi mungkin harus diingat juga ya, Cinta ini demi pajak artinya ini ya supaya lebih adil untuk semuanya. Tapi tetap mulai 1 April belanja online harganya naik. Jadi ini mungkin bisa direm dulu ya teman-teman yang shopaholic, yang udah siap-siap ini di keranjang belanjanya, sudah banyak item nih mungkin bisa dipikir-pikir lagi. Ya tapi ada juga item-item yang nggak kena pajak nih, dan pemerintah juga harus tahu bahwa supaya nggak kena tipu. Seperti misalnya jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, dan juga jasa pendidikan, itu nggak dikenakan PPN. Juga jasa transportasi domestik itu juga nggak kena PPN. Jadi kalau harganya naik, yang jelas harusnya bukan karena PPN. Iya mungkin karena hal-hal lain, akhirnya naik-naik juga soalnya nanti. Naik-naik juga ya. Dan kalau makan di restoran ini PPN-nya naik atau tidak? Nah kalau diundang-undang sih nggak ya, makan di restoran, di hotel, atau catering ini nggak kena PPN. Tapi aplikasinya gimana? Kita lihat aja nanti soalnya katanya itu seharusnya jadi objek retribusi daerah anak. Padahal kalau dapet struk pembayaran ini kan suka ada tuh ya tulisannya PPN yang 10% begitu. Semoga memang benar ya, dengan adanya aturan yang mungkin bisa lebih jelas, kita bisa tahu nih mana yang objek pajak kena PPN, lalu mana yang nggak jangan sampai, apa-apa naik alasannya karena kena pajak PPN. Iya, betul sekali. Sampai jumpa lagi.